Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pekalongan saat ini akan segera tetapkan daftar calon tetap atau DCT, anggota DPRD Kota Pekalongan dalam pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pekalongan telah menetapkan daftar calon sementara atau DCS, anggota DPRD Kota Pekalongan dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Sampai 3 Oktober 2023, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, KPU Kota Pekalongan telah menerima hasil pencermatan rancangan DCS yang dilakukan oleh partai politik. Total ada 16 partai politik yang mengajukan hasil pencermatan dan secara akumulasi ada 389 calon. KPU Kota Pekalongan akan segera melakukan verifikasi administrasi sampai 18 Oktober untuk menetapkan daftar calon tetap atau DCT. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, mengungkapkan bahwa untuk selanjutnya hasil pencermatan yang diajukan oleh partai politik, akan KPU lakukan verifikasi administrasi sampai 18 Oktober. Kemudian hasil akhirnya berupa penetapan DCT pada 3 November dan akan diumumkan pada 4 November. Disebutkan Fajar, dari progres pencermatan, partai politik diberi kesempatan untuk mengganti bakal calon. Ada yang mengubah komposisi di daerah pemilihan atau tukar dapil, menambah gelar keagamaan atau sosial yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Partai politik diperkenankan mengubah nomor urut pada 24 September sampai 3 Oktober dan masih dapat melakukan pencermatan rancangan DCT yang akan disusut. Dijelaskan Fajar, ada pergantian calon yang dilakukan di partai politik. Persoalannya karena ada yang mengundurkan diri atau dari partai politik memiliki alasan lain. Kemudian terkait tanggapan masyarakat juga sudah berlangsung saat proses DCS. Romy Soeharto Batik TV melaporkan.